Intro Sahabat Kompas.com Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, pendapat Jokowi harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk elit partai politik. Menurut Muzani, perekonomian Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19. Hal ini terjadi apabila dana APBN digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri. Ia pun menilai impor hanya bisa dilakukan jika produk dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan belum bisa diproduksi di dalam negeri. Sebelumnya, Jokowi mengungkap kekesalannya karena banyak lembaga pemerintah yang masih doyan impor barang dari luar negeri. Ia menyinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Pertanian Syafrul Yassin Limpo, serta Kemendik Butristek. Jokowi pun meminta agar pemerintah menghentikan impor alat kesehatan dan pertanian yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!